Intro Apa yang bisa kita sadari dari kasih? Satu kata dengan tulisan pendek atau ucapan singkat, tapi dimensinya dalam kehidupan begitu luas. Tak ada yang bisa membatasi kasih. Ia mengatasi ruang dan waktu. Sebab kasih itu dimana saja, tak soalkan tempat. Kasih itu kapan saja, tak kenal waktu. Kasih itu kepada semua orang, tak kenal siapa. Kasih itu pun dengan banyak cara, bahkan tak pernah kehabisan cara. Kasih kekuatan yang tak terkalahkan, kekayaan yang tak pernah habis. Paulus menulis, Kasih itu sabar, murah hati, dan tidak cemburu. Kasih tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan tidak bertindak kurang sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak cepat marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersuka cita atas kelaliman, tetapi atas kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Rasul Paulus mengartikan kasih secara negatif, tapi dengan maksud positif. Supaya jemaat di Korintus, tidak bersikap atau bertindak demikian, untuk mengalami kasih. Ketika harus dihayati, kasih memang akan ditantang, dan salah satu tantangan terbesarnya adalah, egoisme, yakni kecenderungan untuk ingat diri, dan semata mengutamakan keuntungan sendiri. Egoisme, sebuah bahaya, yang bisa merusak sendi kebersamaan, sebagai jemaat. Mari, kalahkan setiap egoisme, dengan senjata kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!